Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Akang Capoy Akak Akang Capoy Channel Akang Capoy ini menampilkan berbagai macam video Akang Capoy akan mengupload video tutorial tentang Asus Zenfone Go Seperti ini Asus Zenfone Go ini lock akun Google nya Jadi kita akan membongkar akun Google yang pernah ada di HP ini Atau remove FRP Ya jadi remove FRP ini dia minta akun sebelum ada disini Yuk kita mulai Pertama kita mulai seperti biasa Seperti HP baru Dan berikutnya Kita pilih berikutnya lagi Dan dia meminta akses wifi Karena harus menggunakan internet Ya kita pasangkan wifi Ya ini dia wifi nya kita masukkan Sanding nya Kita sambungkan wifi Karena dia minta berbasis internet Nah disini kita agak cukup lama Sekitar 1-2 menit Untuk memeriksa sambungan internet Dan dia membaca akun yang ada di HP ini sebelum di flash Atau di web data Jadi dia masih proses Masih proses meminta Memeriksa pembaruan maksud kami Ini Asus Zenfone Go ya Asus Zenfone Go Gimana Asus ini telah di flash Jadi dia minta akun google Nah Setelah sampe disini Kalau kita Enggak remove Everwing nya dia tidak bisa ke home Dia harus meminta email Email nya wajib diisi Caranya gimana supaya kita Bisa masuk ke mode home Tapi kita tidak menggunakan email sebelumnya Caranya seperti ini Pertama sebelum masuk ke sini Download dulu aplikasi atau file yang ada Di bawah deskripsi video ini Setelah download Masukkan ke memory Kemudian taruh memory itu di HP Zenfone Go ini Ya kemudian setelah itu dilakukan Kita saat ini Mengelik tekan Tombol pojok kiri Add Maaf Tag Ini bundle Tunggu sebentar Kembali lagi Maaf Karena tadi Pencetnya salah Jadi Dia kembali lagi Ya kita memperiksa info Jadi Asus ini Ya setelah selesai Kita klik dulu Supaya Ini nya keluar Kemudian kita ID samping Tekan Kemudian pilih pengaturan Input Nah disini Kemudian pencet plus Ada di pojok kanan atas Kita lagi proses Nah Persyaratan pelayanan ini Jangan kita pencet terima Atau Delish Kita klik connect Connect ini Tekan Kemudian klik titik 3 Kita Pilih penelusuran web Ya Pilih penelusuran web Nah Kemudian Kita X Kita Kita pilih Kita Ilangkan dulu Kita Hapus Kita Tulis File Manager Nah File Manager ini Yang di bawah Kita klik Ya Kemudian dia akan Masuk Lewati Saja Lewati Lewati Balik Ijinkan Pencet Oke 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 Nah Kita Sudah sampai Di File Manager File Manager Dimana file Yang di dalam Asus ini Terbaca Kemudian kan Kita setelah Download Aplikasi Yang ada di Kolom Deskripsi Atau file Yang ada di Kolom Deskripsi Tersebut Kita buka Disini Kita cari Memori Yang kita Masukkan Tadi Kita klik Kemudian Kita Buka Nova Launcher Kita pasang Kita pasang Kita tunggu Kita tunggu Lagi Karena Menunggu Itu Sesuatu Yang Kadang Mengindahkan Kadang Membosankan Tapi Karena Ini Menunggu Untuk Memasang Jadi Sangat Mengindahkan Supaya HP Kita bisa Kemudian Kita buka Nah Taral Sekarang Kita Buka Satu lagi Aplikasinya Yang sudah kita Download Di link Deskripsi Itu Account Login Dan Google ACC Kita klik Kita pasang Sedang Menginstal Selesai Kemudian Account Login Pasang Kita nunggu Proses Sampai Selesai Langsung Kita buka Setelah Sampai Di sini Kita ketik Titik Tiga Di atas Masuk Browser Klik OK Masuk Browser Kita masukkan Email Apa saja Yang Sudah Ada Game Mail kom ini kita klik berikutnya kita masukkan sandi sebentar karena sandi ini berisipat rahasia jadi kita tidak beritahu berikutnya ya masuk sekarang kita telah kemudian kita kembali dan buka pengaturan kita lihat maaf kita lihat akun kita maaf kita lihat akun kita sudah tersangkut ya kemudian kita matikan hp asus nya kita aktifkan ulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini hp asus telah kembali seperti semula seperti yang tadi masih ke unlock masih ke lock maksud kami tapi tadi hanya sampai gmail sekarang sudah kita bisa atur pin dan lain-lain kali atau tidak digunakan pin jadi kita lewatkan saja tadi minta akun google sekarang sudah bisa dilewatkan berikutnya berikutnya dan berikutnya hingga selesai akhirnya asus telah kembali seperti semula dengan tidak menggunakan nova launcher kita ganti ke peluncur jenui atau peluncur asli dari jenpon ya seperti itulah tutorial unlock akun google atau remove FRP dari asus jenpon go x 007d ya terimakasih wassalamualaikum selamat menikmati